Kami tegas menjawab, pasal ini bukan untuk Jokowi-Dodo, bu. Jokowi-Dodo menanyakan urgensi pasal penghinaan presiden yang dimuat dalam KUHP baru. Jadi, fakta ini diungkapkan sama Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edy Hiarich, dalam acara Kumham Goes to Campus pada Kamis 13 Juli 2023. Edy mengaku kalau sempat dibanggil Jokowi pada 2019 lalu. Ia ditanya soal dua pasal dalam KUHP baru sebelum disahkan menjadi Undang-Undang KUHP pada awal tahun 2023. Kepada Edy, Jokowi kemudian bertanya dengan nada meragukan soal alasan pasal tersebut harus dicantumkan dalam KUHP. Jokowi katanya mengaku tak masalah seandainya mendapat penghinaan. Namun, Edy akhirnya menjelaskan pada Jokowi bahwa sebenarnya pasal di dalam KUHP tersebut ditujukan untuk presiden, bukan semata-mata untuk Jokowi. Yang pasal penghinaan terhadap presiden itu, ya Bapak Ibu tahulah presiden kita. Beliau dengan nada yang serius mengatakan, saya ini kalau dihina juga enggak apa-apa. Kan sudah biasa saya dihina. Tapi waktu itu kami tegas menjawab, pasal itu bukan untuk Jokowi Dodo. Apa fungsi hukum pidana? Fungsi hukum pidana itu adalah fungsi melindungi. Siapa yang dilindungi oleh hukum pidana? Nah, satu individu, dua masyarakat, tiga negara. Yang dilindungi itu apa saja? Kalau individu itu nyawanya, tubuhnya, propertinya, dignitinya, martabat. Pasal penghinaan terhadap presiden ada di dalam pasal 218 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang yang menyerang harkat dan martabat presiden atau wakil presiden bisa dipenjara paling lama tiga tahun enam bulan. Kemudian di pasal 219, diatur pula setiap orang yang menyiarkan tulisan atau gambar dan memperdengarkan rekaman yang berisi penyerangan kehormatan presiden atau wakil presiden juga bisa dipidana. Tetanggung-tanggung, mereka bisa dipenjara paling lama empat tahun. Terima kasih telah menonton!